Menurut gue, menurut gue ya, dan kalian juga bisa mendengarkan perkataannya MiawAug ini ya teman-teman. Semua orang itu ada masanya, atau ada waktunya, atau ada zamannya. Dan setiap masa, atau setiap zaman, atau setiap waktu, itu ada orangnya. Ya, gue bisa bilang YouTube channel MiawAug, makin hariviewnya makin turun ya kan. Walaupun memang gak turun-turun banget ya teman-teman, masih cukup lah. Masih sangat bagus lah untuk seorang YouTuber lama ya teman-teman, yang mempunyai 20 juta subscriber dan view-nya. Ya ratusan ribu, bahkan ada kadang-kadang yang jutaan gitu loh view-nya. Masih bagus lah menurut gue teman-teman. Nah tapi tidak bisa dipungkiri, viewers gue itu turun guys. Dari tahun 2020 sampai 2021 ke 2022-2023, makin hari makin turun gitu loh. Karena faktor apa? Ada banyak ya teman-teman. Mungkin faktor MiawAug sudah menua, mungkin pembawaan MiawAug sudah membosankan. Atau mungkin ada banyak YouTuber-YouTuber baru yang menemani kalian, yang menggantikan MiawAug. Karena ya gak bisa dipungkiri ya kan. Kalau misalnya kalian menonton suatu hal terus-menerus, lama-lama juga bisa kalian bosan gitu loh. Gue mengerti itu semua kok. Jadi gue tidak akan menyalahkan siapa-siapa teman-teman. Gue juga tidak akan menyalahkan diri gue sendiri. Dan gue cuma mau mengambil prinsip hal tersebut. Semua orang itu ada waktunya. Dan waktunya MiawAug itu paling optimal memang di tahun 2017, 2018, 2019, 2020. Udah that's it. 2021 udah agak turun sampai 2023. Ya mungkin udah turun tetapi gak turun-turun banget lah ya. View-nya masih cukup oke lah ya teman-teman untuk sebuah konten. Jadi makanya gue butuh bantuan dari kalian semua teman-teman. Apakah ada sesuatu hal yang harus gue tambahkan atau gue rubah? Atau ada sesuatukah yang pengen kalian lihat yang baru dari MiawAug? Coba aja kalian komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman.